Saudara satu bulan penuh umat muslim menjalani bulan suci ramadhan di tengah situasi pandemi covid-19 yang belum juga meredah. Tapi tentu tidak ada musibah tanpa membawa hikmah. Di hari yang fitri ini sekaligus menjadi momentum bagi seluruh umat muslim untuk bisa bersikap dan bertindak lebih baik lagi. Bagaimana makna mendalam idul fitri di tengah segala tantangan bangsa. Kita akan bahas bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Selamat malam Pak Kiyai. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat idul fitri Pak Kiyai. Terima kasih. Pak Kiyai bagaimana makna idul fitri bagi seluruh umat muslim? Ya idul fitri kali ini adalah sebuah pembebasan ya kan. Kita berharap Ramadan kemarin yang kita lewati itu. Ramadan artinya membakar, menghanguskan. Alhamdulillah kita berharap seluruh dosa masa lampau kita sudah dibakar, hangus, habis oleh bulan suci Ramadan. Harapan kita, ekspektasi kita seperti itu. Tapi tentu juga kita berharap ya Ramadan bukan hanya menghanguskan dosa masa lampau, tapi juga kalau bisa mengangkat sekaligus COVID-19 di sekitar kita ya, menghalangi kita untuk menjadi hamba, menghalangi kita untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Kita sangat berharap betul semoga idul fitri ini kita terlahir kembali menjadi manusia baru, energi penuh optimisme dan berada dalam suasana yang plong karena kita sudah saling memaafkan satu sama lain dan juga Allah sudah memaafkan kita. Maka dengan demikian tidak ada alasan dan tidak ada lagi beban untuk kita untuk melangkah ke depan lebih proaktif dan lebih produktif. Baik. Pandemi ini kan mengubah segala bentuk aktivitas kita Pak Kiai, termasuk kegiatan ibadah. Tapi tahun ini kan pembukaan kembali Masjid Istiqlal ini untuk umum, usai renovasi besar-besaran ini kan patut disyukuri jemaah. Kita bersyukur sama-sama atas hal ini. Ini sekaligus bisa mengobati rindu, jemaah untuk beribadah di masjid terbesar di Asia Tenggara ini. Terlebih kan dari mulai Ramadan sampai idul fitri ini. Kedepannya bagaimana kemudian Pak Kiai masyarakat menyesuaikan tradisi baru, beribadah di tengah pandemi, apa yang kemudian disiapkan atau telah dilakukan oleh Masjid Istiqlal? Iya. Peranatanya bisa berubah. Peranata itu artinya begini, lembaganya. Tradisi yang membungkus substansi ajaran agama itu mungkin juga bisa beda ya. Tetapi the substance, religi itu sendiri tetap hidup ya, tetap tidak berkurang sedikitpun. Jadi kita memang tidak melakukan full etikap di masjid seperti tahun-tahun yang lalu, tapi suasana kebatinan kita tetap dekat dengan Allah SWT. Ya, saya kira itu-itu ya yang kita harapkan. Karena tidak juga mutlak bahwa kita berada di masjid, maka intensitas kedekatan kita dengan Allah itu dijamin otomatis. Enggak. Boleh jadi kita tetap berada di rumah, tapi suasana kebatinan kita itu lengket, lekat dengan Allah SWT. Jadi seharusnya kita memaknai peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita itu adalah peristiwa yang biasa. Jangan menganggapnya sesuatu yang luar biasa semuanya, sehingga harus menjadi pembenaran, mengapa kita tidak produktif, harus menjadi pembenar, mengapa kita terkebelakang, harus menjadi pembenar. Seolah-olah kita menjadi manusia yang, ya yang pas-pasan lah, minimalis. Nah, kita ingin berharap karena segenap warga masyarakat, bangsa Indonesia, seperti apapun keadaan kita, apapun tantangan yang kita hadapi, jangan mengendorkan semangat kita. Karena memang hidup ini seperti itu. Hari ini kita ditimpa musibah, besok kita menikmati kebahagiaan. Mungkin lusa juga akan seperti itu. Jadi kita harus membiasakan diri kita itu stabil, stabil ya. Dalam kondisi kita berduka, tetap produktif. Dalam kondisi kita produktif, harus dipertahankan. Orang yang matang beragamanya itu, itu akan stabil. Dalam posisi yang ditimpa musibah, sabar. Dalam kondisi dia berkecukupan, bersyukur. Jadi dua sayap kehidupan ini, syukur dan sabar ini harus paralel. Selama kita memiliki dua kekuatan ini, syukur dan sabar ini, tidak akan kita mabuk pada saat diuji kemewahan, dan tidak akan pernah menjerit pada saat kita diuji musibah. Kenapa? Penempu surat al-mustaqim, penempu jalan lurus ini, ialah yang mampu menyeimbangkan dua sayap energi kehidupan itu. Sabar dan syukur. Jangan pernah meninggalkan dua sayap ini, sebab tidak mungkin bisa terbang ke langit tanpa sayap. Atau hanya berfungsi satu sayapnya, tidak mungkin bisa terbang juga. Jadi dua harus paralel, sabar dan syukur. Baik. Pak Kiai, ini syukur dan juga sabar, seperti yang tadi Pak Kiai sampaikan, apakah ini juga bisa untuk memaknai hikmah di balik musibah COVID-19 yang jadi tantangan bagi seluruh bangsa di dunia, khususnya di Indonesia, Pak Kiai? Apa yang kemudian bisa jadi kekuatan kita? Ya, bagi seorang Muslim, musibah itu selalu membawa hikmah. Seandainya orang tahu apa, hikmah di balik setiap musibah, barangkali akan banyak orang yang berdoa, Ya Allah, anugerahkanlah aku musibah. Ya. Saya memberikan satu contoh ya. Penyakit itu kah musibah? Tapi ada hadis Nabi, suatu hari kita dilanda penyakit demam, Allah mengampuni dosa kita selama satu tahun. Coba bayangkan. Jangan-jangan doa kita, Ya Allah, panjangkanlah demamku sampai sepuluh hari, menggulung dosaku sepuluh tahun, kan? Begitu, kan? Jadi, tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, dia segerakan siksaannya di dunia dalam bentuk musibah agar nanti lunas di akhirat. Tidak ada satu musibah yang menimpa hambanya, melainkan kita berfungsi sebagai pencuci dosa masa lampau. Jadi, seharusnya, bagi orang yang ditimpa musibah itu, itu ambil positifnya, pasti bahwa kalau kita bersabar, Allah akan mengampuni dosa kita melalui musibah ini. Itu kan hadisnya. Jika Allah mencintai hambanya, dia akan menghadirkan siksaannya lebih awal di dunia supaya di akhirat lunas. Tapi, jika Allah tidak berkena mencintai hambanya, dia akan menunda penyiksaannya nanti di akhirat, ya, di mana lagi kalau bukan di neraka, kan? Jadi, jangan bangga kalau menikmati kenikmatan, tapi langganan dosa maksiatnya tetap jalan. Itu namanya istidraj. Istidraj itu ialah menikmati kenikmatan, tapi pada saat yang bersamaan, dia juga menikmati dosa maksiat. Itu istidraj. Nanti akan dijemput dalam keadaan yang sangat memalukan, sangat mengerikan.